Para pendemo merobohkan patung seorang pedagang budak terkenal Edward Colston di Bristol, Inggris dan melemparkannya ke pelabuhan sebagai bentuk protes terhadap kematian warga Amerika Serikat George Floyd. Kepala Polisi Bristol Andy Bennett mengatakan sekitar 10 ribu orang menghadiri demonstrasi Black Lives Matter pada Minggu 7 Juni waktu setempat. Sebagian besar dari mereka yang datang untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang ketidaksetaraan rasial dan ketidakadilan dengan damai dan penuh hormat. Patung Edward Colston ini sempat memecah warga Bristol selama beberapa tahun terakhir. Sejumlah pihak berpendapat untuk mempertahankan sejarah. Sementara lainnya meminta Colston dihapus dari nama jalan, sekolah, dan tempat.